Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada hari kebangkitan, Allah subhanahu wa ta'ala akan membangkitkan seluruh manusia untuk dimintai pertanggung jawaban atas seluruh amal perbuatannya sewaktu di dunia Amal yang pertama kali akan dihisap adalah amal ibadah solatnya Dari Syajina Abu Hurairah R.A. bahwa Rasulullah S.A.W. bersabda Sesungguhnya, amal yang pertama kali dihisap pada seorang hamba pada hari kiamat adalah solatnya Hadis Sirawetir Miji dan An-Nasai Dari potongan hadis tersebut dikatakan bahwa amal yang pertama kali dihisap pada manusia adalah solatnya Semua manusia akan dihisap, tak terkeculi orang kaya, orang miskin, hamba sahaya, dan orang berpenyakitan Empat golongan tersebut pun juga akan dihisap dan ditanyai tentang amal ibadahnya Sampai-sampai, Allah subhanahu wa ta'ala berhujah dengan empat orang nabinya kepada empat golongan tersebut Lantas, bagaimana kisahnya? Simak ulasannya sampai akhir hanya di channel Lensa Aswajah Di dalam kitab Ihya Ulumuddin Karyahu Jatul Islam Imam Al-Ghazali Beliau mengutip ucapan Imam Hatim Al-Assam Sesungguhnya, nanti pada hari kiamat Allah subhanahu wa ta'ala berhujah atau berargumentasi dengan empat orang terhadap empat golongan manusia yang lain Allah berhujah kepada orang-orang yang kaya dengan kekayaannya Nabi Sulaiman Al-Assalam Allah berhujah kepada orang-orang fakir dengan kefakirannya Nabi Isa Al-Assalam Allah berhujah kepada hamba sahaya dengan Nabi Yusuf Al-Assalam Dan Allah berhujah kepada orang yang sakit dengan sakitnya Nabi Ayub Al-Assalam Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi, ulama internasional kelahiran Banten Menjelaskan kutipan tersebut di dalam karyanya Menurut Syekh Nawawi, ada dialog antara Allah subhanahu wa ta'ala dengan empat macam golongan hambanya Yang pertama, Allah bertanya kepada orang-orang kaya di dunia yang tidak beribadah kepadanya Mengapa kalian tidak beribadah kepadaku? Kemudian, mereka yang tidak beribadah ini menjawab Ya Allah, kami sibuk dengan banyaknya harta dan tahta kekuasaan kami Kemudian, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan Nabi Sulaiman sebagai hujah bagi mereka dengan berfirman kepada mereka Tahta kekuasaan manakah yang lebih besar dari kerajaan Nabi Sulaiman Dan harta milik siapa yang lebih banyak daripada harta yang dimilikinya Sedangkan, ia tetap beribadah kepadaku Lalu yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala bertanya kepada orang-orang fakir di dunia yang tidak beribadah kepadanya Mengapa kalian tidak beribadah kepadaku? Kemudian, mereka yang fakir ini menjawab Kami menderita di dunia dengan pedih dan pahitnya kefakiran Maka Allah subhanahu wa ta'ala pun menjadikan Nabi Isa alaihi salam sebagai hujah bagi mereka dengan berfirman Hambaku, Nabi Isa adalah orang yang paling fakir Ia tidak memiliki sesuatu apapun di dunia Ia tidak memiliki rumah, harta, dan istri sekalipun Tetapi, ia tidak meninggalkan ibadahnya kepadaku Kemudian yang ketiga, Allah subhanahu wa ta'ala bertanya kepada para hamba sahaya yang tidak beribadah kepadanya sewaktu di dunia Mengapa kalian tidak beribadah kepadaku? Mereka yang menjadi hamba sahaya menjawab Kami terlalu sibuk melayani pemimpin-pemimpin kami Maka, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan Nabi Isa alaihi salam sebagai hujah bagi mereka Hambaku, Nabi Isa adalah budak dari seorang raja Tetapi, ia tidak sekalipun meninggalkan beribadah kepadaku Lalu yang keempat, Allah subhanahu wa ta'ala bertanya kepada orang-orang yang sakit di dunia yang tidak beribadah kepadanya Mengapa kalian tidak beribadah kepadaku? Kemudian, mereka menjawab Kami ini merasakan sakit yang parah di dunia Maka, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan Nabi Ayub alaihi salam sebagai hujah bagi mereka Hambaku, Nabi Ayub merasakan sakit begitu perih dan parah Tetapi, tak sekalipun ia meninggalkan beribadah kepadaku Dengan ini, apa yang tergambar dalam rewa tersebut menjadi nasihat penting bagi kita Untuk memprioritaskan penghambaan dan ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan senantiasa menghubungkan hati kita kepadanya Dan tunduk patuh atas perintahnya dalam kondisi apapun Sehingga, tak ada alasan apapun untuk tidak beribadah kepadanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia Melainkan supaya mereka beribadah kepadaku Al-Quran Surat Az-Zariyat Ayat 56 Sahabat beriman, jika dilihat dari riwayat tersebut Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berhujah dengan empat orang nabinya Yaitu, Nabi Sulaiman alaihi salam Nabi Isa alaihi salam Nabi Yusuf alaihi salam Dan Nabi Ayub alaihi salam Mari kita lihat satu persatu tentang kehidupan empat orang nabi ini Yang sampai-sampai Allah subhanahu wa ta'ala jadikan mereka sebagai hujah di hari kiamat Kepada empat golongan orang yang tidak beribadah tersebut Yang pertama, Nabi Sulaiman alaihi salam Seperti yang kita ketahui Bahwa Nabi Sulaiman alaihi salam Adalah seorang nabi yang Allah anugerahkan kerajaan dan kekayaan Yang belum ada sebelumnya dan tidak akan pernah ada sesudahnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dia berkata Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan Yang tidak dimiliki oleh siapapun setelahku Sungguh engkau lah yang maha pemberi Al-Quran Surat Sa'at Ayat 35 Maka dari itu Allah subhanahu wa ta'ala pun mengabulkannya Dan menjadikan Nabi Sulaiman seorang raja Yang memiliki kekayaan yang luar biasa Allah jadikan angin, jin, ahli bangunan dan penyelam Tunduk kepada Nabi Sulaiman alaihi salam Nabi Sulaiman juga dianugerahi istana yang megah Tentara dari kalangan jin dan manusia Dan dia juga dapat berbicara kepada hewan Hingga dijadikan dia dapat mengambil harta dari dasar bumi Maupun dasar laut sekalipun Dengan memerintahkan yang tunduk kepadanya Namun dengan kekayaannya itu Nabi Sulaiman tetap tidak melupakan Allah Dan tetap beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka pantaslah Allah menjadikan Nabi Sulaiman alaihi salam Sebagai hujah di hari kiamat Untuk orang-orang kaya Yang tidak beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Lalu Nabi yang kedua Yang dijadikan hujah oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pada hari kiamat adalah Nabi Isa alaihi salam Dalam sebuah riwayat dikatakan Bahwa Nabi Isa adalah Nabi yang paling miskin Ada yang mengatakan bahwa harta yang dimiliki Nabi Isa alaihi salam Hanyalah satu buah gayung saja Itu pun juga disedekahkan kepada orang lain Dan juga dalam riwayat lainnya dikatakan Bahwa Nabi Isa hanya memiliki satu jubah yang dipakai 20 tahun Jubah tersebut memiliki dua lapis bahan Yaitu satu lapis bagian luar Dan satu lapis lainnya bagian dalam Jika lapisan jubah yang dalam ingin dicuci Maka beliau hanya memakai lapisan luar Dan begitu sebaliknya Beliau mencuci jubah hanya satu minggu sekali Nabi Isa juga tidak memiliki rumah untuk menetap Melainkan beliau alaihi salam hanya menetap di gua-gua Lalu Nabi Isa juga mempunyai satu buah mangkuk Dan satu buah sisir Namun itu juga bekas pemberian orang Namun dengan kemiskinannya itu Tidak membuatnya lalai dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Memang tidak ada riwayat yang jelas yang membahas tentang kemiskinan Nabi Isa alaihi salam Melainkan hanya disampaikan oleh sebagian ulama saja Terlepas dari benar atau tidaknya dua riwayat tentang kemiskinan Nabi Isa tersebut Namun yang pasti di dalam kitab Ihya'ul-Muddin karya Imam Al-Ghazali Dan kitab Nasa'i'ul-Ibad karya Sheikh Nawawi dinyatakan Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berhujah dengan Nabi Isa alaihi salam Di hari kiamat kepada orang-orang fakir yang tidak beribadah kepadanya Allah berhujah bahwa Nabi Isa alaihi salam adalah hambanya yang miskin Namun dengan kemiskinannya itu Tidak membuatnya lalai sedikitpun dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Lalu Nabi yang ketiga yaitu Nabi Yusuf alaihi salam Kisah Nabi Yusuf alaihi salam sangatlah masyur atau terkenal Karena kisahnya diabadikan di dalam Al-Quran dengan nama surat yang diambil dari namanya Namun tentang Nabi Yusuf menjadi hamba sahaya Itu bermula ketika saudara-saudara Nabi Yusuf dengki dan iri kepada Nabi Yusuf Hingga mereka melakukan kejahatan kepada Nabi Yusuf dengan membuang Nabi Yusuf ke dalam sumur Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Seorang di antara mereka berkata Janganlah kamu membunuh Yusuf Tetapi masukkan saja dia ke dasar sumur agar dia dipungut oleh sebagian musafir Jika kamu hendak berbuat Al-Quran surat Yusuf ayat 10 Maka Nabi Yusuf pun dibuang ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya Dan Nabi Yusuf yang terus merasa kesulitan di dalam sumur tak berhenti meminta pertolongan Allah Lalu sebagian musafir pun mendatangi sumur tersebut Ketika hendak mengambil air Musafir itu terkejut karena menemukan seorang pemuda tampan Nabi Yusuf pun akhirnya dibawa ke Mesir Dan dijual sebagai budak dengan harga yang rendah Dan seorang pejabat Mesir pun membelinya Dan kemudian dijadikan sebagai seorang anak angkat Namun di samping itu Ketika Nabi Yusuf alaih salam dijahati oleh saudara-saudaranya Dan dijual sebagai budak dengan harga yang rendah Itu semua tidak menjadikannya lalai dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka dengan ini Allah berhujah kepada para hamba sahaya Yang tidak beribadah kepadanya dengan Nabi Yusuf sebagai alasannya Kemudian Nabi yang keempat yang dijadikan hujah oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di hari kiamat ialah Nabi Ayub alaih salam Nabi Ayub dijadikan hujah oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kepada orang-orang yang sakit yang tidak beribadah kepadanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dan ingatlah kisah Ayub ketika ia menyeru Tuhannya Ya Tuhanku sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit Dan engkau adalah Tuhan yang maha penyayang di antara semua penyayang Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 83 Nabi Ayub menderita penyakit kulit yang sangat menyiksa dirinya Namun itu tidak melupakannya untuk beribadah kepada Allah Dikatakan dalam sebuah riwayat Bahwa ketika Nabi Ayub ingin beribadah kepada Allah Maka dikeluarkan dahulu belatung-belatung yang ada di lukanya itu Lalu setelah selesai beribadah Maka diletakkan kembali belatung-belatung itu pada lukanya Ini menunjukkan kesabaran dan sifat kasih sayang Nabi Ayub alaih salam Dalam beribadah Walaupun ditimpa penyakit Namun itu tidak membuatnya lalai dalam beribadah kepada Allah SWT Sahabat beriman Itulah dialak Allah SWT Yang berhujah dengan 4 orang Nabi-Nya Kepada 4 golongan manusia pada hari kiamat Semoga kita termasuk ke dalam golongan hamba-hambanya Yang selamat pada hari penghisapan Dan juga selamat dari segala keburukan di dunia Di kubur dan di akhirat Amin ya Allah ya Rabbal Alamin Sungguh kebenaran hanyalah milik Allah SWT Dan mohon maaf jika ada kesalahan Itu merupakan suatu kelalaian dari kami Wallahu'alamu bisawab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!